Dubez Norwegia untuk Indonesia, Ruth Kruger Giverin bertemu Gubernur D.I.S. di Sultan Hamengkubono X di Gedong Willis Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Giverin menjelaskan tujuannya datang ke Yogyakarta membahas berbagai sektor, terutama sektor pendidikan, di mana D.I.S. sebagai kota pendidikan mampu mendatangkan anak-anak muda dari penjuru daerah di Indonesia untuk menempuh pendidikan. Dubez Norwegia tersebut beranggapan Yogyakarta menjadi tempat anak-anak muda terdidik dan akan banyak melahirkan anak muda sebagai calon pemimpin masa depan untuk daerahnya masing-masing. Jogja bagi saya adalah tempat bertemuannya anak muda Indonesia yang berpendidikan banyak dari mereka akan menjauh kembali di masa depan. Jogja bagi kami adalah kota yang sangat penting di Indonesia. Ini adalah di mana orang datang dari seluruh dunia untuk belajar. Jogja bagi kami juga menerima kasih telah menerima kasih telah menerima dengan orang-orang yang muda di Jogja. Sementara Gubernur D.I.S. R. Sultan Hamukuburnus 10 menambahkan banyak hal yang menjadi perbincangan dalam pertemuannya bersama Dubez Norwegia tersebut, termasuk pembahasan mengenai berbagai kerjasama yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Kunjungan Dubez Norwegia untuk Indonesia ini menjadi yang kedua kalinya ke D.I.E. setelah 21 tahun lalu silam. Hal ini juga menjadi momentum penting bagi kedutaan besar Norwegia untuk lebih mengenal tradisi budaya dan tempat wisata yang ada seperti berkunjung ke Candi Brambanan, Keraton Yogyakarta hingga Taman Sari.